Yang lainnya gimana? Masih berjuang ya? Terima kasih. Ya sudah, langsung kita jelaskan aja ya. Langsung dijelaskan aja ya, biar enggak lama-lama. Yang masih berjuang, selamat berjuang. Sudah, berarti saya jelaskan. Di sini kan ada 2 log 5 ditambah 2 log A. Di sini kan kalau di rumus K itu kan ada A log B. Ya, ini diselesaikan. Ini ada A log B pangkat N itu sama dengan N A log B. Ya kan? Berarti kan di sini ada A log 5 itu... Hah? Enggak ada suaranya? Sudah, sudah, kan? Tes. Oh, oke. Kenapa kita harus pakai rumus K dulu? Karena di sini... Kita di sini ada bilangan di depannya, mbak. Kalau ada bilangan di depan, kita enggak bisa menjumplahkan. Tadi kan kalau ada yang kita pakai rumus... Rumus K, E, mana tadi? Penjumplahan mana? Penjumplahan itu kita kan akan pakai rumus... J, kan? Kalau J itu kan rumusnya... A log B... A log B... Ditambah A log C... Itu kan sama dengan A log B kali C, ya kan? Kenapa kita harus mengubah bentuk ini menjadi... Ke bentuk K dulu? Karena kalau kita langsung menggunakan rumus ini... Kita enggak bisa mengaplikasikan ke rumus ini. Itu kenapa kita harus merubah... 2 log 5 menjadi bentuk K. Sudah paham, ya? Jadi kan kalau di sini ada 2 log 5... Itu kan sama dengan... N A log B. Di sini kita anggap... Di sini berarti kan ada 1. Anggapnya 1 di sini, ya kan? Berarti kalau ada 2 log 5... Itu sama dengan... A log B pangkat N. Berarti dia akan sama dengan... Log 5 pangkat 2. Log 5 pangkat 2. Sama dengan log 5 pangkat 2. Di sini bingung enggak sampai di sini? Kenapa dia menjadi log 5 pangkat 2? Sudah paham? Yang lain, Mbak Akhiri? Belum. Ada Mbak... Oke, kita ulang. Saya tulis di bawah sini ya. Dia kan ada 2 log... Eh, sorry. Salah. Dia ada 2 log... Berarti depan log itu kosong. Gini. Dia kan ada 2 log pangkat 5, kan? Sedangkan di rumus ini kan ada... N A log B. Berarti kalau di sini... Kita akan tahu 2 ini sebagai apa. Kalau kita bandingkan dengan yang di sini. 2 ini sebagai apa? N. Benar. Kemudian, 5 ini sebagai apa? Dia sebagai B. A-nya di sini, di sini. Dia itu biasanya 10 kalau di sini. Kalau log itu biar 10. Anggapan jadi enggak ada ya. Di sini tetap A ya. Kita tulis 1, biar makanya enggak bingung. Di sini 1 sebagai A. Berarti kalau ada N A log B itu sama dengan A log B. Jadi, telah diketahui N, maka pakai A A. Benar. Berarti kan ada 2. Berarti kan di sini ada A. A-nya kan berarti 1, kan? 1. Anggapan jadi 1. Enggapan jadi 1. Enggapan jadi 1. Berarti 1 langsung log. Log. B-nya sama dengan 5, kan? Pangkat N. N-nya berapa? N-nya berapa? Di sini diketahui N-nya berapa? 2. Oke. Berarti dia kenapa? 2 kali log N sama dengan log 5 pangkat 2. Di sini sudah paham? Sudah paham ya? Oke. Sekarang kalau sudah paham, kita di sini ditambah. Tambah. Kalau ada 2 kali log 2 kuadrat berarti sama dengan log berapa? log berapa? Log berapa ini? Kalau ada 2 kali log 2 sama dengan log? iya, berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Betul. Oke. Sudah paham ya? Sampai sini. Sekarang ada log log. Jangan lihat di buku nanti enggak paham loh. Kalau lihat di buku. Berarti kalau log 5 kuadrat, log berapa? 5 kuadratnya berapa? 5 kuadrat itu berapa? Log 25. Jangan lihat di buku ya, biar paham. 25 ditambah log 2 kuadrat berapa? 4. Jadi, baru setelah kita ketemukan ini, kita baru menggunakan rumus yang ini. Karena kita bisa langsung mengaplikasikan yang ini. Kan dia sudah sama kan? Kalau log ini sebenarnya 10 mbak, ini tulisannya. Tapi biasanya kalau 10 dia enggak ditulis. Sudah? Sampai di sini paham? Kemudian untuk mengaplikasikan ke sini kan sudah agak gampang kan? Tinggal log 25 dikali 4. Ya kan? Tinggal sama dengan log 100. Di sini enggak bingung kan? Sudah enggak bingung kan? Kenapa log 25? Karena kan 5 kali 5 kan 25 mbak. Pangkat dari 5 kuadrat ini kan 25. Itu kenapa dia menjadi log 25. 5 kuadrat kan sama dengan 25. Log kuadrat di sini kan sama dengan 25. Kalau kenapa ditambah bisa jadi kali? Ini sesuai dengan rumus yang ke... C. Ini kumus C. Kumus C sudah ditulis di sini. Jadi kalau ada log, A log B plus A log C sama dengan A log B kali C. Ini sudah kumusnya mbak. Biasanya kalau log itu... Kalau dia ada... Biasanya kalau log gini, itu dianggap dia ini sebenarnya 10. 10. 10 log. Dan ini biasanya kalau dia 10 gini dia enggak ditulis. Itu sama kayak kalau akar. Itu kan sama dengan pangkat setengah kan. Itu kan duanya ini enggak ditulis itu sama. Sudah? Di sini sudah? Sampai di sini? Berarti itu kan sama dengan... Kita tulis 10 ya. 10 log. Supaya dia bisa... Dihilangkan. Itu kan kita mengalirkan ini dengan 10. 100 itu 10 kali berapa? 10 pangkat berapa yang dihasilnya 100? 10 pangkat 2. Berarti kan sama dengan... 2, 10, log 10. Itu sama dengan... 2 dikali 1 sama dengan 2. Itu kan itu hasilnya. Oke. Paham? Kita geser sedikit. Ini. Sudah paham? Oke, oke. Ada pertanyaan? Kalau mau dicatat silahkan. Asik. Insya Allah. Dicatat nanti dibaljari. Ada yang perlu. Kalau ada yang perlu ditanyakan. Ditanyakan. Dan kalau sudah kita akhiri kelasnya nanti setelah ini. Mau ada PR enggak? Mau ada PR ya? Enggak apa-apa PR-nya buat latihan-latihan. Nanti... Wais, jangan. Enggak, saya ambilnya dari buku kok. Enggak apa-apa. Nanti kan kalau ada PR kan juga... dikerjakan. Nanti kan biar bisa. Enggak semua, Wais. Kemarin belum... Dari yang ini. Halaman 11. Saya sebutkan ya. 11... 11... Eh, 11. Halaman 11. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang ngumpulinya enggak harus besok sama kok. Kan kalau gini kan ada yang dipelajari. Dan kalau ada yang ditanyakan kan tahu mana yang enggak bisa. Ya kan? Nomor 1, B. Yang susah sekalian ya. C dan D. B. Biar sekalian belajar, Mbak. Kemudian... 3... C. Halaman 11. Saya ulangi ya. Halaman 11. Latihan 1.3. Nomor 1, B. 2, C. Dan D. 3, C. Kemudian... Yang nomor 4 itu... Yang C. Jangan cepat-cepat. 3-nya 3, C. 4, C. 5, B. Yang 6, D. Saya tulis. Ini sudah selesai? Oke, sebentar. Saya tuliskan ya. Halaman 11. 1, B. 2, C. Dan D. 3, C. 4, C. 5, B. 6, D. Ini. Kelihatan ya? Dipapan di... Di sebelah kiri. Di kumpulkan... Minggu depan itu masih PR yang kemarin. 2 minggu lagi boleh? Oke, 2 minggu lagi ya. Berarti kalau 2 minggu lagi itu... Eh... Kocer banget. Oh iya, saya mau pulang ke Indonesia tanggal 29. Gini aja deh, ditambah PR-nya boleh? Yang bentuk logaritma sekalian. Konian libo. Konian... Ih, kok tak ada lah. Ih, apa-apaan ini? Nggak bisa ya mbak? Nggak tahu nih kenapa nih. Galau tulisannya. Nggak bisa digedein. Tak tambah PR ya. Kan saya pulang ke Indonesia itu tanggal 24 sampai Januari sampai tanggal 9 Februari. Jadi 2 minggu nggak ada kelas. Enaknya. 2 minggu nggak ada kelas, saya kasih PR ya. Nanti kita ganti jamnya kalau saya sudah balik ke sini. Bisa diskusi. Kan tanggal 9 itu kan... Itu kan tanggal 9 kan ada TTM kan. Itu bisa ketemu-ketemu sama temennya. Bisa itu, bisa sekalian di... Yang pulang kampung nggak apa-apa. Halaman 13. Ini saya tulis nomor 1, C, 2, B, 3, A. Iya, kalau nggak bisa silahkan inbox aja. Nggak apa-apa. 4, D, 5, A, 6, B, 7, 7, T, 8, B, 9, A, A, 10, C. Ini untuk yang halaman 13. Halaman 13-nya 1, C, 2, B, 3, A, 4, D, 5, A, 6, B, 7, C, 8, B, 9, A, dan 10, C. Kumpulinya berarti saya datang 9, 9. Tentang saya cek tanggalan dulu ya. Februari. Tanggal 18. 18 Februari. Lama tuh. Orang Busunegoro saya aslinya, mbak. Untuk yang PR kemarin, dikumpulin minggu depan ya, hari selasa ya. Yang sudah ngumpulin, belum sempat tak koreksi, nanti tak koreksi tak kasih tahu mana yang salah. Sudah, ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup kelasnya. Sebenarnya keterampilan fungsional itu dia, itu mbak, apa buat, mbaknya dasar-dasar matematika kan. Iya, ha-ha. Enggak apa-apa, mbak. Dikumpulkan waktu mbaknya sudah balik aja. Kalau di rumah sempat ngejain, enggak apa-apa juga di-info ke saya. Oke. Enggak beda, bukan saya yang, yang itu, yang apa, yang, yang, yang matematika, keterampilan fungsional itu bukan saya. Oh, iya tah. Sama-sama seksinya dong. Nanti waktu TTM akan tahu siapa dia ngajak itu fungsionalnya. Sudah, kalau enggak ada pertanyaan, kita akhiri kelasnya sampai ketemu minggu depan ya. Kita masih ada kelas dua kali. Ya, sudah. Assalamualaikum.